Intro Yo, bersama-sama bagian sama gue disini Brogama, Brogama Masimal Dan sekarang gue mau membuat sebuah video Yang bertemakan sex education Ini bukan video tentang Cara nge-sex, bukan ya Karena itu tidak beradab untuk ditonton di Youtube Jadi ini bukan, ini tentang edukasi seksual Dan gue ingin membuat sebuah pengakuan besar Dalam hidup gue nih yang cukup memalukan So ini merupakan pengakuan yang membutuhkan 2 tahun waktu untuk jujur Di Youtube dan membuka aib gue sendiri gitu ya But gue akan buka karena ini penting Menurut gue ini lebih penting Bahkan dari semua video HVM pun Ini lebih penting Ini Daryl penting dan banyak yang belum tau Video gue yang berjudul Stop coli sebelum impotensi Yang gue buat 2 tahun lalu di channel Dulu masih Mr. Brewok ya Video yang ini nih Yang stop masturbasi sebelum impotensi Disana gue bilang gue punya seorang teman Yang karena kebanyakan coli So dia akhirnya jadi kurang bisa ereksi Impotensi gak cuma jadi lemah lah ereksinya Jadi gue punya teman Dia baru aja ketemu seberopor andrologi Di suatu rumah sakit Karena dia punya masalah Teman gue ini punya masalah tentang seks gitu Dari dalam dirinya Jadi ya ini sering banget masturbasi Gue mau ngakuin bahwa itu bukan teman gue Itu gue Iya itu gue Dengan sangat malu gue bilang itu gue Itu bukan teman gue Karena gue gak punya teman basically Gue baru punya teman sedikit lah Tapi gue ngomong itu teman gue karena apa? Karena gue malu tentunya dong Tapi kenapa gue cerita? Karena gue mau nge-share gitu loh Itu penting menurut gue untuk di-share Dan supaya orang tau Supaya orang gak mengalami apa yang gue alami pada waktu itu Gue berpikir bahwa yang membuat gue menjadi lemah Tidak terlalu kuat ereksi adalah karena gue sering masturbasi Sebenernya gak salah tapi salah gitu Jadi gue akan jelasin di video ini kurang lebih cerita dari sana sampai sekarang Kurang lebih gue itu mulai hidup sendiri tahun 2017 Waktu gue mulai tinggal di apartemen Jadi selama ini gue tinggal sama nenek gue Sama orang tua gue Dan setelah gue punya usaha Gue punya cukup banyak uang untuk sewa apartemen Untuk gue tinggal sendiri Akhirnya gue pindah lah Karena gue pengen punya privasi Kalau lo liat video-video gue yang pertama Yang jaman-jaman awal banget Lo liat kamar gue itu Itu kamar rame-rame So gue gak punya privasi Akhirnya gue mutusin gue tinggal sendiri Dan saat gue tinggal sendiri Gue itu ya bisa dibilang cukup enak lah Entah kenapa tiba-tiba setelah setahun gue tinggal sendiri Gue mulai ngerasa Kok tiba-tiba ini gue kok ya kurang bisa ereksi ya Kenapa ya? Karena kok ereksinya itu gak semantep dulu Gak sepancen dulu Gak sepancen oye dulu gitu Ini membuat gue sedih dan cukup stres Akhirnya Akhir gue ke dokter Gue dateng ke sana Gue bilang Dok saya ini lumayan punya masalah nih Yang bikin saya stres gitu loh Saya kok gak sepancen oye dulu ya Kok saya menjadi cowok loyo di bidang itu gitu Gue tau dulu gue super duper keras Dan gue merupakan orang yang mempunyai size luar biasa 17 cm Itu harus gue tekankin karena itu kebanggaan gue Tapi mau 30 cm pun kalau itu burungnya layu ya Gak ada gunanya Tetap malu tetap sedih gitu Jadi saya bilang dok Ini gimana ya? Wah kamu ini coba kamu ke pro dia Kamu cek tetosteron kamu Kamu cek prolaktin kamu Ini cek hormon Oke dok oke Oke saya cek hormon saya Gue ke pro dia gue cek orang lebih 500 ribu lah kali ya Gue lupa Dan semua all good Prolaktin gue oke Tetosteron gue lebih dari oke bahkan Dan gue balik ke dokternya lagi Dok saya oke oke aja Kenapa saya bisa begini ya? Ah itu kamu masalah di pikiran aja kali Kamu mungkin banyak beban pikiran Jadi kamu begitu Udah kamu gak usah ada pikiran lah Gue dikasih obat anti depresan sama dokternya Dan gue pikir Saya gak depresi dok Tapi yaudah saya ikutin lah Mau ngedokter kan dokter Lebih senior kan Saya bukan dokter Dokter kan dokter Saya cuma tukang coli Jadi saya percaya sama dokter deh Gue pulang gue guna obat anti depresannya Dua minggu gue balik lagi Dok ini gak merubah dok Ini sama aja Yaudah saya kasih jurus terakhir Beli Viagra Kamu pake yang 5mg Rutin nanti lepas pelan-pelan Oke gue coba Obat buat memperlancar aliran darah Ke penis dan ke seluruh tubuh Gue malu banget Gue super malu banget Gila Tapi gue beli Dan akhirnya gue makan Ya dengan rutin gitu Gak membantu juga gitu Gue juga gak ngelakuin hubungan seksual kan Buat apa gue minum cialis Gue menjadi merasa seperti orang Yang bodohnya itu luar biasa Kok dengan gue minum cialis gitu Kok ini sarannya itu gak jelas gitu Bukannya gue mendiskreditkan broker itu ya Tapi gak membantu gue sama sekali Dia hanya mendiagnosa gue itu Kurang olahraga apa enggak Enggak gue bilang oke aja Olahraga ada kok sedikit-sedikit Ada Enggak yang bener-bener jadi Ikan paus di kamar doang gitu Enggak gue ada kegiatan juga Dan intinya gak solvable lah Gue kecewa Dan akhirnya gue bawa diri gue Untuk lebih memaklumi masalah gue Ya gue mikir mungkin Kalau gue gak begini Mungkin gue jadi super fuckboy Dan gue kena HIV mungkin Ya gue mikir Menghibur diri dengan cara seperti itu Buat gue gak bisa pungkirin Bahwa gue sedih dan stress Selama bertahun-tahun gitu Sampai akhirnya tahun 2019 Gue coba lagi untuk berusaha Gue ke klinik Semacam klinik cowok gitu lah Di Jakarta Dan dia nawarin semacam Gelombang elektromagnetik Ke arah penis Yang mahal Harganya cukup mahal Tapi untung karena gue ada duit Jadi yaudah Gue lakukan lah sekali Sakit Itu rasanya kayak disentil Kayak biji lo dan kepalanya itu Disentil-sentil Sakit banget gitu loh Dan malu karena gue harus bugil Depan dokternya Itu suka memalukan buat gue Bahkan itu belum covid Gue udah pake masker Karena malu gitu loh Gue pura-pura TBC aja kali ya Karena malu banget gitu kan Dateng ke klinik seksual Dan masih muda Malah kalo lo tau mobil gue Mobil gue itu pelatnya gamal Jadi kalo orang tau Orang liat Orang tau itu Bro gamal gitu kan Aduh Gimana ya Tapi yaudah lah Gue jalanin saja Karena emang gue Sudah stres Dan mulai depresi Ini bener-bener beban mental Karena kadang gue mikir Pak cuma uang 1 triliun sekalipun Menjadi 10 kali lipatnya juragan 99 sekalipun Kalo tidak bisa ngaceng itu Rasanya dunia hancur gitu loh Gila Rasanya tuh Berat banget Akhirnya setelah 5 sesi Yang cukup menghabiskan uang Tidak ada perbaikan juga sebenernya Semua hanyalah Fana gitu Dokter bilang Apakah lebih baik Ya gue bilang Segini-gini aja sih Diagnosnya sama Kurang olahraga Hormonnya kurang Or gimana Itu semua enggak Dokternya baik But gue kecewa Karena gak solvable sama sekali Enggak Memerubah gue sedikitpun Ya gue gini-gini aja Tetap dengan stres gue Dan gue mulai untuk bisa Menerima kehidupan gue Yang ada kurangnya gitu Jadi memalukan banget Kalo sampe nanti gue nikah Dan akhirnya gue gak bisa begitu Wow Dan gue cukup stres Sampe gue akhirnya Browsing-browsing Twitter Dan inilah info Yang mau gue sebarkan Ke semua orang Mau elu yang belum nikah Tapi ngerasa Elu itu agak lemah Gak full ngecengnya Atau yang udah nikah Tapi udah lama gak punya anak Atau yang pejulu encer Apapun status lo Ini adalah info Yang mau gue kabarkan Ke lo semua Gue ketemu di Twitter Sama seorang Namanya Rahel Mbak Rahel Nama Samaran Rahel Sandra Nama Samarannya Dia merupakan Apa ya Dia tuh tantra Dia ini Apa namanya ya Ini terapis lah Terapis Bukan terapis Jangan esek-esek Bukan Dia terapis tantra Tantra ini merupakan Sebuah ilmu Yang embrace sexuality Yang belajar tentang seksual Dari India Dia belajar ini Dan dia share di Twitter Gue tertarik Dan gue bilang ya Kenapa gak give it a shot aja gitu Toh harganya murah Dibanding yang selama ini gue lakukan Dan gue gak perlu Minum-minum cialis lagi kan Kayak itu Ganggu banget sih Dan bikin gue malu juga Pas beli gitu ya Akhirnya yaudah Gue coba aja lah Sambil ngobrol-ngobrol Gue mau sharing aja sih Gue ngerasa dari tulisan Twitter dia Dia orang yang cukup Bisa diajak curhat Jadi ya mungkin gue mau Relief stress aja sih Gue cerita ya Gue sejak tahun Segini-segini Gue gak rasa kurang-kurang gini-gini Akhirnya dia diagnosa gue Karena dia tau Gue udah pernah tes hormon Gue udah pernah tes darah Gue udah pernah minum ini itu Dia langsung bilang sama gue Mas Faris ini Mandinya pake air apa Kata dia Iya saya Semenjak dulu Pindah ke apartemen Saya mandi pake air panas Setiap hari Karena ya enak kan Berasa jadi orang kaya gitu Dia bilang Itu dia masalahnya Ini saya pegang Di dalam testis itu Spermanya itu gak banyak Dikit dan airannya pun buruk So ini ada masalah Itu yang membuat dia ini gak bagus Jadi tanpa diagnosa Yang ribet-ribet pun Dia bisa tau bahwa Airan derahnya ini buruk Dan di testis Spermanya itu gak banyak Dan dia bilang Ini karena mas Mandinya itu pake air panas Uh kenapa Mandi air panas kan bikin kaya Gue bilang gitu Dalam hati ya Di air panas Itu suhunya tinggi Itu membunuh Sperma Karena sperma itu hidup Di dalam suhu dingin Dan air dingin pun Bisa membantu Aliran darah Untuk lebih deras Itu kenapa Air dingin itu Bagus buat kesehatan Karena dia membuat Diri lo itu Memompak darah Dengan lebih deras Dan lebih lancar So mandi air dingin itu Bagus Dan kalau mandi air panas Kemungkinan air darahnya Gak akan deras Gak akan bagus So itu ngebuat Arah penis pun Gak bagus ereksinya Dan untuk masalah Pejunya encer Itu karena Tesisnya itu Sering kena air panas Jadi spermanya itu mati Gitu loh Pantesan Gue mengalami ini Setelah gue pindah Tinggal sendiri Dulu gak ada apa-apa Dulu semua Fine-fine aja Dulu saat gue masih miskin Semua fine-fine aja Karena pas kaya Jadi begini Ini kayak ibaratnya Tumbal karena bersekutu Dengan setan Enggak gitu Gue gak pesugihan Gitu Ternyata sesimpel itu loh Dan gue bilang Apa solusinya Solusinya sekarang Stop mandi air panas Dan sekarang Kompres Testisnya Pakai es batu Ditaruh di plastik Ya sehari 5 menit aja lah Sampai kapan nih bisa berubah 3 bulan akan keliatan Perubahannya 3 bulan cukup Tapi kalau Sampai jadi normal 6 bulan 6 bulan aja Wow Mind blowing Ternyata Sesimpel itu Selamanya gue ke dokter Bulak balik Dan gue kecewa Dan gue gak bisa minyak duit Dan gue bakal minum chalice Ternyata Sesimpel Jangan mandi air panas Gue percaya sama dia Karena dia diagnosa gue Berbeda dengan Diagnosa dokter-dokter sebelumnya Entah gimana Gue percaya sama dia Dan gue lakukan semua Yang dia bilang Gue kompres dengan air Dengan es batu Gue stop mandi air panas Dan setelah gue Brosing-brosing pun Memang air dingin itu Bagus buat kesehatan Gak cuman masalah seksual doang Semua tentang kesehatan Air dingin itu bagus Semua mandilah Pake air dingin mulai sekarang Akhirnya gue pikir Ya mungkin itu Kenapa orang di kampung Gak punya masalah reproduksi Punya anak gampang aja Sementara di kota yang kaya-kaya Itu punya masalah Susah punya anak Ternyata simpel Karena hidupnya enak Pake air panas Sesimpel itu Sama karena sering main sepedahan Itu juga gak bagus Karena saat kita main sepeda Joknya itu keras Dan ngebuat Testis kita itu keteken Jadi ya Akhirnya testisnya itu Banyak yang mati spermanya Jadi gak bagus Jadi harus Stop main sepedahan juga Buat yang Mungkin lagi pengen punya anak Kalo gimana gitu ya Mungkin yang punya masalah Pejuaincer juga Mungkin banyak yang nyari ini Di google dan gak ketemu Solusi pejuaincer yang Gak bullshit Solusi susah ereksi Yang gak bullshit Lebih kejangan Pake air panas Dan pake air dingin Gue buka kartu gue disini Meskipun gue malu Tapi it's okay Karena gue tau banyak yang butuh Dan setiap gue ketemu orang Yang gue tau Mungkin butuh info ini Gue akan cerita Gue akan terbuka Dan meskipun gue malu Ya gue rasa it's okay Gue seneng Karena gue sudah overcome Masalah gue Gue big thank you banget Sama si Mbah Rahel ini Dan gue bener-bener Merasa mungkin Emang ini jalannya Gue ketemu dia Dengan cara seperti ini Dengan cara gue punya masalah Gue ketemu dia So gue bisa sharing ke orang Gue bilang ke Mbah Rahel Gue mau ngajakin Lo nih mbak Untuk ikutan seminar di Gamal Tentang seksual Lo ini kan tantra Lo ini kan gak cuman Soal seksual But juga about Sexual problem Kayak kecanduan onani Kayak kecanduan Pornografi gitu Lo mau gak kira-kira sharing Di tempat gue nih di Gamal Bantuin juga yang lain nih Mungkin mereka bukan ereksi Tapi mereka canu pornografi gitu Ya akhirnya dia bilang Mau dan Di Juli ini Mungkin gue akan bikin Sebuah seminar bareng dia Pasti free Karena emang ini pure sharing aja Gue selamat Setelah ketemu dia Dan gue pengen sharing ke orang-orang juga Yang mungkin punya masalah ini Yang akhirnya mungkin Bayi tabung Or gimana Mungkin lo bisa Dapet solusi yang lebih murah Dan lebih mudah Cuman dengan mandi air dingin doang gitu Dan buat lo yang belum nikah Dan lo punya masalah Baju encer Or gimana Mandi air dingin Itu doang solusinya Simple sebenernya Dan kompres dengan es batu tadi Simple Itu doang yang mau gue share Gue juga sempet tanya ke dia Sebenernya Choli itu bahaya gak sih? Nah itu mungkin akan gue bahas Di video selanjutnya Di video gue yang Pengalaman gue bebas dari Choli Itu gue bilang Choli itu bahaya Dan gue sudah berhenti Choli Karena dulu gue ngira Bahwa gue itu Dapet masalah Kurang ngaceng Gara-gara keserangan Choli Akhirnya karena itu Gue berhenti Choli Ya gue juga cukup bersyukur Karena gue bisa berhenti Choli Kecanduan sih Tapi apakah bener Choli itu Seberbahaya itu Akan gue bahas di video selanjutnya Semua ini Based on Edukasi dari Mbak Rahel Tantra Rahel Tantra Yang orang Tantra ini So thank you udah dengerin Mungkin video podcast ini Gue udah membuka Kedok gue selama 2 tahun ini Tapi gue harap bisa Bermanfaat buat banyak orang ya Meskipun cukup malu Dan Kalau lo tau temen lo juga punya masalah ini Gue harap lo bisa share Karena Anggap aja ini amal jari ya Buat orang Gue ngerasa beruntung banget Bisa kenal sama dia Dan tau solusinya Dan gue harap Orang lain yang punya masalah yang sama Dan udah nyari tahunan juga Tentang solusinya bisa tau So share Gue harap Thank you Jangan lupa di klik Comment, like, and subscribe So I love you all But no homo Bye bye